Baik, kembali kami membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial sekaligus pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hambaullah asal Banjarmasin izin bertanya. Harta santunan yang diterima ahli waris, apakah masuk kategori harta waris atau bukan, Buya? Kalau bukan, atas dasar hukum apa? Mohon maaf, saya bertanya dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah saya. Mudah-mudahan berkenan dijawab. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahan skripsi. Bukan untuk tanya beneran. Tapi itu kenyataan ada, biarpun sekedar pertanyaan. Jadi, kan ada orang meninggal, ada kasih duit, itu ya. Itu bagaimana uang itu? Itu bukan uang warisan. Koidahnya sederhana. Harta yang diwaris adalah harta yang sedetik sesaat orang sebelum meninggal miliknya sang mayat. Pokoknya miliknya. Pokoknya waktu meninggal, hartanya dia adalah itulah yang diwaris. Jadapun belum, misalnya ada orang sudah berkata, orang di Amerika sana punya gedung megah. Nyebut Bapak Haji Ahmad yang desa Ahmad. Ini harta miliknya Haji Ahmad. Sudah saya berikan Haji Ahmad. Pokoknya sudah oke. Jamnya itu. Semenit kemudian Ahmadnya mati. Ibaratnya begitu loh. Jadi, karena memang sudah diikhlaskan, dimiliki, maka itu yang diwaris. Adapun yang diberikan oleh manusia sejagat setelah meninggal, bukan harta waris. Lalu bagaimana pembagiannya? Tergantung dilihat. Kalau memberikan yang menentukan si ACB, maka diberikan kepada si ACB. Misalnya kepada anak terkecilnya, ibunya yang bahkan rawat anak yatim. Tapi kalau tidak umum di kotak khusus, maka dibagi rata. Kalau umum kotak saja jumlah dibagi rata. Tapi kalau sudah masuk seku spesial, khusus untuk kamu, khusus kamu. Nah, yang terpenting dari itu semuanya, jangan ribut. Naudzubillah, jangan jadi neraka. Sudah dikasih sama orang, jangan ribut. Ya, jangan sampai kita na'udzubillah. Berebut yang begitu. Kemudian ada hal lain lagi. Ada hal lain lagi yang dikeluarkan. Ini saya tambah, karena sering orang salah. Nah, kalau Anda ingin mengadakan kegiatan-kegiatan, selamat-selamatan dan sebagainya, boleh dengan kesepakatan dari harta tadi. Sumbangan dari orang. Kalau Anda ingin mengadakan selamatan, enggak boleh dari harta peninggalan orang tua, orang meninggal, enggak boleh. Haram itu. Seenaknya saja mentang-mentang anak tertua, langsung sapinya, abahnya disembleh. Kambingnya, pekerbunya sembelih. Enggak boleh. Haram itu. Kenapa? Itu harta warisan. Harus dibagi dulu. Kecuali semua ahli warisnya sepakat. Boleh, baru nanti bisa. Ini kita waspadai hal ini. Kadang-kadang ada orang mentang-mentang terkaya, seolah-olah sedirmawan. Tapi duit warisan yang dipakai selamatan. Setiap hari ini mulai kerbuk. Hari pertama kerbuk tujuh, hari kedua kerbuk enam. Mereka, ah ini. Enggak boleh begitu tolong, faham ini. Ini ilmu itu penting. Jadi jangan tentang Anda senang selamatan, bersedekah, tapi harta peninggalan. Jangan digunakan untuk itu. Maka kalau Anda ingin sedekah, Abah meninggal, ibu meninggal, Anda meninggal, ingin sedekah dari kocekmu sendiri, ya Allah. Itu adalah baktimu pada orang tuamu. Jangan ngambil dari harta warisan tadi. Harta warisan cekera dibagi. Yang benar. Ini harus pahami begini-begini. Sebab ada egois tentang tertua, kan? Tentang paling kaya, paling tua. Yang tidak, ini. Amu langsung sembelah sapi. Eh, sapi siapa ini, Pak? Sapi bersama ini. Sapinya lengkap. Namanya, nama istrinya, nama anaknya lengkap di situ. Hati-hati. Kecuali nanti dapat izin yang benar. Sudah kaya semuanya. Lalu, ini. Tolong ini hal-hal begini, masalah kematian ini agak ada. Kadang-kadang mengundang permusuhan, na'udhubillah, ya. Semoga Allah menjaga hati kita. Yang punya musibah, yang ada ditinggal oleh siapapun. Semoga dengan keberian mereka, justru semakin saling mencintai. Karena Allah. Allah.